Pemirsa, masyarakat antifitnah Indonesia Mavindo berkolaborasi dengan Sekolah Menulis Tepi Danau dan Agaliris menggelar pelatihan kelas Prebunking dalam rangka mengantisipasi penyebaran informasi hoax. Melalui pelatihan ini para peserta diharapkan dapat mengetahui perbedaan antara informasi hoax dan fakta disamping diharapkan mampu mensosialisasikan bagaimana mengantisipasi berita bohong kepada masyarakat. Guna mencegah penyebaran informasi hoax di tengah masyarakat, masyarakat antifitnah Indonesia Mavindo menggelar pelatihan kelas Prebunking di Lembah Hijau, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuan Haji, Rabu 11 Oktober. Pembukaan acara ini pun turut dihadiri jajaran dari Dinas Kominfo Lombok Timur, Camat Labuan Haji hingga Lurah Ijo Balit. Kelas Prebunking ini pun merupakan kolaborasi antara Mavindo dengan sekolah menulis tepi danau dan akal liris dan diikuti oleh 50 orang peserta dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Adapun dalam sambutannya, baik Camat Labuan Haji maupun Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominfo dan Persantian Lombok Timur memberikan apresiasi dalam pelaksanaan kelas Prebunking ini karena memberikan manfaat yang besar bukan hanya bagi peserta namun juga masyarakat. Para peserta ini diharapkan akan menjadi pejuang dalam mencegah peredaran informasi hoax di tengah kemajuan era digital yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Adapun Dinas Kominfo Lombok Timur juga berharap bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan ini menjelaskan kepada para peserta bagaimana membedakan informasi hoax dan fakta. Kementerian Kominfo Republik Indonesia sendiri saat ini sedang menggalakkan literasi digital yang muaranya juga terlahir dari kegiatan Mavindo kali ini. Saya sudah merasakan bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang luar biasa. Dampaknya, manfaatnya, tidak hanya oleh seluruh peserta yang ada di sini. Tapi tentunya kita berharap melalui kegiatan ini nantinya seluruh peserta yang hadir di sini tentunya akan menjadi, kayak dibilang sama Mbak Dian tadi, akan jadi pejuang-pejuang anti-hoax yang akan memerangi. Begitu banyaknya peredaran berita-berita bohong di tengah-tengah masyarakat kita. Menyampaikan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Mavindo, terkait dengan bidang yang membedakan ini tentu sangat layak, panitia untuk bergerak ke Dinas Kominfo. terkait dengan bagaimana masyarakat kita bisa membedakan hok atau fakta. Jadi sekarang, dari tahun 2020 sampai 2024, Kementerian Tomis Kodali sedang menggalakkan apa yang dinamakan literasi digital. Literasi digital itu tentu dampaknya ke apa yang dilaksanakan pada hari ini. Koordinator wilayah NTB Mavindo, Nurlia Nikmatul Rahma, mengungkapkan jika kegiatan ini digelar, menyusul banyaknya politisasi berita yang beredar di media masa atau media digital dalam bentuk informasi hoax. Perlu adanya tindakan pencegahan melalui pre-banking. Dengan adanya kelas pre-banking, masyarakat akan tahu apa saja media yang digunakan orang untuk membuat berita bohong, hingga bagaimana mencegahnya dan mengantisipasi informasi tersebut menyebar ke masyarakat. Untuk itu sebelum hoax muncul, masyarakat sudah memiliki pengetahuan bagaimana memfilter informasi bohong tersebut. Adapun, Mavindo sendiri melihat saat ini banyak masyarakat yang merasa terbebas dari informasi bohong, namun hal inilah yang justru menjadi tanda bahwa mereka tidak bisa membedakan informasi bohong dengan informasi fakta. Tentunya banyaknya politisasi berita-berita yang sudah bersebaran di media masa, juga media digital tentang banyaknya hoax dan sebagainya, maka kita perlu adanya tindakan preventif ataupun pencegahan, nah itulah yang disebut dengan pre-banking. Menggunakan tools-tools yang bisa digunakan, jadi kita mengetahui strateginya si penipu ini apa sih, jadi kita sudah tahu duluan, oh ini penipuan, oh ini caranya mengkopi website, oh ini caranya membuat WhatsApp palsu misalnya, oh ini caranya membuat headline berita palsu, nah kita sudah tahu dulu, jadi sebelum hoax itu muncul, di dalam otak kita sudah ada injeksi atau ada vaksin bahwa, oh itu mah palsu. Menurut data memang begini, beberapa orang ditanya ya, pada saat pernah nggak menerima berita hoax di handphone-nya masing-masing, melalui WhatsApp atau media sosial, pada saat orang itu bilang tidak pernah, justru itu adalah bahaya, berarti dia tidak bisa membedakan mana itu hoax dan mana itu yang fakta. Nah karena beberapa orang ini tujuannya menyebarkan berita itu, kebanyakan tidak ada niatan jahat, tujuannya untuk melindungi teman sekitarnya, tapi ternyata mereka tidak bisa memfilter memang, jadi tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri berita hoax yang telah menyebar, seperti itu. Nah makanya kita-kita generasi muda, nah ini kita ajak, diajakin untuk bisa mencegahnya, sebelum itu muncul, tersebar di media sosial, seperti itu. Dalam kelas prebanking yang berlangsung dari pagi sampai sore ini, para peserta mendapatkan berbagai macam materi, terkait bagaimana informasi hoax disebarkan, seperti apa ciri-ciri berita hoax, tool untuk membuat berita bohong, hingga bagaimana mengantisipasinya muncul dan tersebar ke masyarakat. Suyut Saputra Bakti melaporkan.